Belum lama ini, aktor Syakir Daulai membagikan momen saat ikut membangunkan sahur di Aceh. Ia bersama pemuda Aceh bernama Nisfun Nahar dan pemuda Aceh lainnya membangunkan sahur orang-orang sekitar dengan melantunkan lagu Wateka Saho. Momen itu pun dibagikan Syakir Daulai melalui ugaannya di Instagram. Ugaan Syakir pada 20 April 2022 lalu terlihat ia melantunkan lagu Wateka Saho bersama Nisfun Nahar. Keduanya melantunkan lagu Wateka Saho ditemani para pemuda dan remaja Masjid Al-Furqan Biorawe, Kota Benda Aceh. Tak hanya sekedar menemani, para pemuda masjid tersebut ternyata ikut mengiringi nyanyian Syakir Daulai dan Nisfun Nahar layaknya paduan suara. Meski bukan penyanyi aslinya, suara Syakir Daulai tidak kalah merdunya saat melantunkan lagu tersebut. Dalam kolom caption, Syakir Daulai menuliskan saat ia berada di Aceh, diajak oleh para pemuda Aceh tersebut untuk membangunkan sahur. Ugaan adik Syakir Daulai itu pun lantas mendapat banjir pujian oleh sejumlah publik figur seperti Tengku Wisnu, Anji Manji, dan Ari Untung. Banyak bola warga net yang memuji suara keduanya yang dinilai sangatlah merdu. Momen saat mengajak Syakir membangunkan sahur bersama diunggah juga oleh Nisfun Nahar di Instagramnya. Dalam video yang diunggahnya terlihat momen Syakir saat mendatangi Masjid Biorawe. Nisfun Nahar pun berterima kasih kepada Syakir Daulai yang sudah bersedia mengunjungi dirinya di Masjid Al-Furqan Biorawe. Tak lupa ia juga mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dari dirinya ataupun pihak pemuda dan remaja Masjid Biorawe. Sebagai informasi, lagu berbahasa Aceh tersebut juga sempat viral pada Ramadan 2020 lalu untuk membangunkan sahur. Makna dari lagu itu sendiri adalah mengajak orang-orang, baik bapak atau ibu, yang masih tidur untuk bangun mempersiapkan sahurnya. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih.